Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimanapun anda berada tentunya pecinta otomotif atau para mekanik-mekanik master engineer Indonesia selamat sore, selamat beraktifitas seperti biasa kali ini saya menemukan kasus dimana dahatsu grand mag mengalami susah start pada pagi hari dan kata pemiliknya susah startnya itu luar biasa bukan seperti yang biasa mari kita lihat apa yang terjadi ini sudah 50 ya 50 dan ini sudah kocak lagi kita lihat kerang karbonnya cukup banyak ini kiriman dari tetangga kabupaten ya om kebetulan saya lagi gak di bengkel saya di rumah dan mobilnya diantar ke rumah jadi saya buka di rumah bengkar-bengkar di rumah sekalian dirapi-rapihin kata omnya yang punya kebetulan omnya yang punya gak ada disini ini salah satu penyebabnya adalah filter udara guys filter udaranya gak pernah diganti terus bolong buknya nah penyebabnya itu jadi perhatikan filter udaramu supaya lancar pekerjaanmu awet mesinmu kencang lari mobilmu dan tentunya sehat selalu untuk para driver-drivernya aku rumahku di Lampung Timur ya guys Lampung Timur dan mobil ini bernopol dari mana ya kalau gak salah tulang bawang kalau gak salah mari kita lihat nopolnya lembu transportasi ya mobilnya mudah guys ya masih tahun pembuatan 2014 tulang bawang ini slinder headnya kita lihat slinder headnya cukup mengenaskan yo yo guys yo wah ya Allah last lo iseng gue guys tapi yuk jari esing duwe yuk ano itu yuk lumayan kenal poti sampai kekwk ini guys ini kita lihat guys kita biasanya kalau di desa itu ya guys ngecek kebocoran kelep itu cuman pakai bensin atau bahan bakar mobilnya mobilnya berbahan bakar apa itu yang dipakai ngecek guys oke kita lebuk nih guys masalah guys itu ketumpahan dari atas memang disininya memang kenceng guys ini yang gak ketumpahan guys oke guys bisa dibayang kalau ngopo mobil ini stater ini aku tahu jajah lihat kamu gua dinamu ini stater guys oke guys ya guys jadi perhatikan filter udaramu ben gak nginiki mobilmu ya guys oke ibanter guys belandang belandang kayak enggak enak kelepi ya guys ini guys ini cerita lagi guys kata orangnya mobil ini sudah pernah menjadi korban malpraktek waktu dibawa sini kemarin yang pertama orangnya orangnya cuma curhat kalau pagi staternya susah tak pikir susahnya itu karena full pump ya guys karena full pump biasanya kalau di pagi-pagi itu full pump nya sudah lemah memang staternya susah mesti dipancing biasanya perlu dikontak 2-3 kali ya caranya dikontak on kan 1 kali tunggu pumpa full pump nya mati dimatiin kontaknya dikontak lagi tunggu mati kontak lagi tunggu mati biasanya enak guys kalau memang cuma gara-gara full pump tapi pas tak coba bah jansusai guys ternyata ternyata kayak mau guys clap nya bocor nah ini ini tak tak ternyata ini 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 pernah dihacak-hacak ya guys sampai ganti ISC jari wongi guys baru tps diputer-puter sampai dol baut guys kei sampai dol baut sampai tps bekas diputer-puter baut sampai asli bonendi gak tau aku dan parahnya lagi kok mekaniknya disana bilang kalau mobil ini minta ganti kabel set sama ICU guys kok gak kasihan kamu wongi ya kan digulik belum bener-bener gulik ini wes divonis begitu lho nyampe sini tak cabut intek manipul wongi sini lho wongi kabe guys nah wongi semua guys intek manipul guys ya wongi keluar dari intek manipul kui kan menandakan mesinnya jebol kompresinya kompresinya membalik enggak enggak cuman ada di ruang bakar jadi ada di bak olinya di carter carter nya ada ada kompresinya jadi wap wap oli keisap kesini lewat selang ini ada selang hawanya guys lewat sini masuknya oli oli tadi guys ini kan nancepnya di cover ini ya packing head cover ya tutup clap ini ya oke oke sampai dilim saya rasa kalau cuman dilim seperti ini nah kelihatan guys kalau cuman dilim plastik setil sealer dan sebagainya itu memang salah satu cara mengakali kalau memang benar-benar langsamnya enggak mau kecil ya kan guys itu kalau memang orangnya tahu kalau memang orangnya tahu memang cara mengakalinya cuman dengan lem atau diganti koinnya kalau ada jualannya di sekitar di sekitar sampen bengkel lah itu kalau tahu dan yang benar ya guys kalau memang mau diganti diganti apa namanya koinnya itu total valve namanya itu kalau bisa usahakan ini jangan sampai diputer-puter ya toh guys ini benar dari dari pabrikanya ini ini adalah setelan idel masuk akal kalau memang kita nyebutnya setelan idel ya toh guys sampai berantakan pire guys gileh noto wangel tak coba tak toto panggak ketemu guys boh pie ini kan sebenarnya dia ngaruh sama TPS guys ngaruh sama TPS TPS apa guys throttle position sensor throttle position sensor itu tugasnya memberi tahu kepada ICU berapa derajat throttle terbuka dan dia nanti memberi tahu ke ICU ICU nya itu memerintahkan mengirim ICU nya bukan memerintahkan mengirim berapa arus pulsa yang masuk ke injektor masuk ke injektor jadi kalau ini terbukanya semakin banyak itu keluar keluarnya ke injektor itu banyak guys jadi injektor biasanya keluarnya cuman sedetik itu bisa satu setengah detik atau berapalah lamanya diubah lamanya biasanya cepat itu jadi lambat jadikan minyaknya keluarnya lebih banyak jadi lebih boros yang pertama itu guys yang pertama dari situ yuk aku ngobrol kosong dulu yuk guys aku yuk belajar yuk okeh konco yang nyemangat nyemangati cobok di upload upload youtube seperti okeh konco ini nambah saudara nambah kawan seperti sosilatur rohmi bisa silatur rohmi ke Jogja lagi insyaallah kalau ada rezeki karena saya dulu sekolahnya di Jogja ya guys di Jogja jadi guys tadi kalau yang kurang nah kalau tadi yang kurang jelas ya guys filter udara ini jadi rusak musimu ya ini guys gak pernah diganti lo guys debu ini masyaallah ya sudah sementara video kali ini saya sudahi semoga bermanfaat saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hi hi mekanik desa aduh aduh Muuuum!